Hai Assalamualaikum Hai Oke guys hari ini kita akan try a thing day mini di Toyota wish lah dia kita akan test boleh pakai ke tidak nih Oke jok ok haa tempat OBD dia di sini ni cabut dulu ok yang ini haa ini 16-pin jadi sama boleh pakai ok nampak ini indikator untuk power yang sebelah ni Bluetooth dan ni filer lah kalau ada macam kegagalan dia akan muncul ok kita on kunci ok kemudian kita buka ini acting dayak mini kita akan masuk di dalam nih kalau saya akan terus masuk di all system dynostick haa disini saya sudah download model Toyota semuanya jadi tinggal saya cari lagi lah ok saya akan ambil yang Toyota nih kalau belum download kita download sekejap Oke sudah selesai download jadi saya akan tekan yang ini Toyota Lexus ke dalam ini dia tengah connecting haa ke connecting bluetooth haa jadi ini kita pay haa nampak dia punya sorry sorry haa tuh lampu bluetooth sudah on artinya dia tengah sambung lah tengah pairing kita tekan 16-pin nah oke yang ini 16-pin dia ada 16-pin 17-pin haa macam-macam lah jadi yang ini 16-pin kita tekan 16-pin dia tengah communicating haa loading haa nampaknya dia sudah masuk ok yang ni dia bagitahu vehicle information haa info tentang kenderaan ni lah wish haa ini model ini model engine ini tahun 2003 ok kita ok yang di atas ni adalah health report haa ini system selection ok untuk haa cek dia punya report kesihatan haa ini report kesihatan lah kan kita tekan ni jadi dia akan scan dia akan scan dia akan scan dia akan check full code full code yang akan keluar lah haa ok kalau disini dia nampak haa abnormal ada satu iaitu srs airbag haa abnormal ni maksudnya dia ada full code lah haa kalau yang ni normal engine abs haa semua ni normal lah hmm hmm yang ni abnormal cuma satu srs airbag haa sebab di meter dia ada muncul haa satu ni ni indicator airbag haa jadi airbag saya ni ada masalah lah macam tu lebih kurang lah haa ok jadi di bawah ni dia ada report haa dia macam haa clear DTC haa rescanning ni help ni bantuan lah ok jadi sekarang kalau saya mau simpan rekod ni kita haa saya tekan report ok jadi dia akan keluarkan satu haa report haa dia tengah generating pdf haa ini dia punya report lah haa report ni kita boleh simpan kita boleh simpan ataupun kita scan haa kawan-kawan punya kenderaan kita boleh bagi dia haa boleh tahulah tahap kesihatan kenderaan masing-masing haa tinggal dia ada empat sini tapi ada satu warna merah artinya full code ni terdapat pada srs airbag haa generating pdf haa ini dia punya report lah ini boleh print haa tinggal sambung di printer dan boleh print ok 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 yang seterusnya ialah sistem seleksi ok dalam ni dia ada all system powertrain haa chassis body ok saya bagi tekan all system nah dalam ni dia terbagilah jadi kalau untuk bahagian engine kita tekan engine haa sini ok ok communicating sorry ya guys kalau macam screen dia sekejap kabur sekejap terang sebab dia haa besalah tuh dia automatic focus ok yang ni haa kita read full code kita read full code haa no trouble code ini untuk bahagian engine haa sebab tadi airbag dia masuk dalam bahagian airbag haa ini untuk clear lah untuk clear jadi sekarang dia tidak full code jadi tidak perlu clear lah ok untuk read data stream haa dia tengah communicating read data stream ni haa untuk lihat dia punya semua data data pada kenderaan lah macam sensor sensor semua jadi saya select all ok kita tengok contoh dia dulu ok ok yang ni nampak setiap satu ni ialah dia punya data lah dia panggil data stream haa etf flow temp tapi ni dalam fahrenheit nanti kita boleh tukar juga haa coolant temperature ni jangan terkejut dia tinggi sebab dia dalam haa fahrenheit lah bukan darjah celsius jadi 181 haa engine speed RPM ok next haa ok dia nampak ni haa tengok dulu semua data semua ada sini ok 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 banyak lah precision sensor semua sensor dia akan paparkan di sini haa contoh 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 kalau coolant temperature ni kita mau tengok dalam bentuk graph boleh kita tekan haa nampak dia akan keluar dalam bentuk graph haa unit ni tidak boleh tukar lah unit boleh tukar di luar nanti di setting haa nampak kan ok 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 saya rasa haa ting dan yakmi ni ni memang ok dan berbualoi lah untuk haa sesiapa yang perlu untuk baca kita punya sistem engine sekiranya keluar lampu engine tu kan lampu engine ampang engine yang warna kuning tu haa kita boleh baca dan clear itu yang penting haa jadi kalau tengah-tengah jalan tu kita tidak risaulah salah satu benda ni senang untuk dibawa senang untuk dibawa dan boleh di install di telefon kan mudah haa jadi kita tidak risaulah jadi kalau keluar tu keluar lampang tu kita tahu apa masalah dan kita boleh report dengan mekanik ataupun kita boleh search fullcode tu di dalam google haa di dalam google simple saja memang senang ok kalau macam ada apa-apa pertanyaan perkenaan device OBD scanner ni Think Direct Mini boleh bagi saya komen lah di bawah video ni haa link pembelian ni saya beli di Shopee pun saya akan bagi di description lah di link description kamu boleh tengok-tengok kalau minat boleh boleh ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya nanti haa next video saya akan kupas lagi di lain-lain kenderaan haa berkenaan dia punya fungsi-fungsi yang lain-lain lah ok buat masa ni dia cuma boleh baca dan clear fullcode lah read dan clear fullcode dan juga data stream nah ini yang paling penting data stream ok ok salah satu saja pengungsian dari saya sekian assalamualaikum